Denny Sirigar cari bakingan repdem maafkan Haikal Hasan yang diduga hina Soekarno ditulis dari berbagai sumber Sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Pegiat media sosial Denny Sirigar kembali menyoroti soal Haikal Hasan yang dinilai telah menghina Presiden Soekarno Melalui laman Twitter pribadinya Denny Sirigar mengatakan cari bakingan dengan berfoto seorang perempuan dengan emotikon ngakak Terbaru ini Ustadz Haikal Hasan akhirnya menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf atas pernyataan di ruang publik Yang dianggap mendiskreditkan Presiden pertama Republik Indonesia Bung Karno sebagai pemimpin yang tukang penjarakan ulama Hal itu disampaikan Haikal saat melakukan pertemuan dengan pimpinan organisasi sayap PDI Perjuangan DPN Repdem di kantar DPN Repdem Jumat 18 Februari 2022 Ketua DPN Repdem Irfan Fahmi mengatakan Atas arahan DPP-PDIP dalam hal ini Sekretaris Jenderal Hasno Kristianto dan Ketua DPP yang juga Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah Dewan Pimpinan Nasional Relawan Perjuangan Demokrasi atau DPN Repdem Menyatakan menerima permohonan maaf Haikal Hasan atas pernyataannya tersebut Atas sebut juga sesuai dengan ajaran Ibu Megawati Soekarno Putri Selaku Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga Putri Proklamator Bung Karno Yang mengajarkan bahwa sebagai kadar PDI Perjuangan yang berpakan kaum nasionalis Soekarnois Diajarkan untuk senantiasa memberikan maaf kepada siapapun yang telah melakukan kesalahan dan mengakui kekeliruannya Serta bersedia secara sadar dan tulus meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi Kata Irfan kepada wartawan Jumat kemarin Usai disebut menjalankan Soekarno, Haikal Hasan kini memuji saya sempat menyebutnya sebagai seorang wali Irfan pun berharap agar siapapun tokoh masyarakat lainnya agar tidak ada lagi ujapan maupun pernyataan yang bersifat mendiskreditkan Apalagi menghina Bung Karno maupun tokoh-tokoh pederi bangsa lainnya Apalagi kata dia jika tokoh pederi bangsa tersebut sudah wafat Karena hal itu tidak sesuai dengan ajaran Islam maupun ajaran agama-agama lainnya Bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu menghormati dan menghargai jasa-jasa para pahlawan bangsanya Dan kita mengetahui bahwa Bung Karno lah pemimpin bangsa yang telah memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia Sehingga kita telah menikmati alam kemerdekaan hingga 76 tahun lamanya, tuturnya Bung Karno kata Irfan sebagai salah satu seorang pendiri bangsa yang telah menggali nilai-nilai Pancasila Sehingga disetujui dan disepakati oleh para pendiri bangsa lainnya sebagai dasar negara Indonesia merdeka hingga saat ini Selain itu menurutnya juga dalam fakta sejarah Bung Karno tercetak sebagai pemimpin bangsa Indonesia Yang banyak jasa dan legasinya terhadap agama Islam dan dunia Islam Sebelumnya Ustadz Haikal Hasan kembali dilaporkan ke pihak kepolisian Kali ini ia dilaporkan ke Paris Krim Polri oleh organisasi sayap PDI Perjuangan Repda Bagaimana menurut Anda? Simak Habib Umar duga adu domba TNI dengan umat Islam terstruktur KINU Benaran kalian itu ulama ditulis dari berbagai sumber Sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Panglima generasi cinta negeri atau gentari Habib Umar Al-Hangit Mengajak semua pihak untuk waspada terkait upaya mengadu domba TNI dengan umat Islam Saya minta kepada semua pihak untuk mewaspada bahaya latin adu domba ini Ujar Habib Umar dalam keterangannya Rabu 16 Februari 2022 Karena bahaya adu domba ini lebih besar dari bahaya COVID-19 Dampaknya bangsa ini bisa terpecah Tambah Habib Umar ia juga menekankan agar semua pihak tidak saling curiga satu sama lain Dialog dan silaturahmi melalui forum diskusi atau seminar harus lebih ditamakan Karena saya yakin TNI dan rakyat itu satu Seperti semboyanya TNI selalu ini dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat Semua tahu TNI bukan milikmu tetapi milik kita rakyat Indonesia katanya Habib Umar menilai ada pihak-pihak tertentu yang mencoba mengadu domba antara TNI dan umat Islam Hal tersebut dapat dilihat dari ketegangan antara TNI dan umat Islam akhir-akhir ini Saya melihatnya kejadian tersebut bukanlah kejadian biasa Karena kejadiannya seperti terstruktur dan masif kata Habib Umar Habib Umar mencontohkan soal penurunan sejumlah balih otoko ormas yang dilakukan TNI di sejumlah titik yang tersebar di DKI Jakarta Banyak saja pada saat itu tidak ada yang berani menurunkannya Maka diinstruksikan TNI yang dinilai dekan dan dicitai oleh rakyat ucapnya Habib Umar juga mencontohkan pernyataan KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman Tentang Tuhan bukan orang Arab yang menuai polomi Menurutnya pernyataan KSAD Dudung tersebut secara eksplisit dan implisit Siapapun akan mudah mencerna bahwa tidak ada yang salah dengan pernyataan tersebut Mayoritas masyarakat paham bahwa kalimat utuhnya tidak ada hal yang salah dengan makna dan maksud dari kalimat tersebut Namun selalu saja ada pihak-pihak yang sengaja memanfaatkan situasi untuk melakukan berbagai upaya pelaraskan pada kepentingan kelompok sendiri Misalnya mencari panggung, mencari simpati, atau mungkin sengaja mendiskreditkan tokoh-tokoh nasional yang ada Oleh karena itu saya menyarankan untuk menyudahi upaya-upaya seperti itu ujarnya Indonesia itu negara besar Banyak hal yang lebih produktif yang bisa dilakukan bersama Utamakan Tabayun, persatuan dan kesatuan katanya Terpisah Ketua Rekat Indonesia Raya Eka Gumilar menyampaikan hal yang sama Menurutnya tidak boleh menghakimi pernyataan seseorang sesuai perspektif atau selera sendiri Dia lantas meminta semua pihak mengedepankan Tabayun Tabayun itu penting sekali juga jangan mudah menghakimi pernyataan orang lain Ujar Eka Mari menjunjung persatuan dan kesatuan bangsa ini Tutup Eka Selain itu, Wakil Hatip Suryah, Pengurus Syabeng Nadiatul Ulama atau PJNU Kota Bogor K.I. Haji Hoitimi Bahri Memberikan respon terkait ucapan Kepala Staf Angkatan Darat Atau Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman soal Tuhan bukan orang Arab Anggota Komisi Fatma Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Bogor itu Menilai pernyataan Jenderal Dudung soal Tuhan bukan orang Arab itu bukan termasuk penistaan agama Dia mengatakan pernyataan tersebut perlu dipahami maksud dan konteks tata bahasanya Yang disampaikan Kasat adalah masalah berdoa setelah sholat Jika kelompok pelapor memang benar ulama Tentu tidak asing dengan objek pembicaraan bahwa dalam bahasa Arab Dan dalam ilmu usufikih ada istilah siyakul kalam Kata Gai Hoitimi dalam keterangan tertulis yang ditempat di Jakarta pada kami 10 Februari 2022 Dia menjelaskan istilah siyakul kalam merupakan bahasa yang digunakan saat seseorang senang berdoa Kata Tuhan dalam Islam kata dia mengatur berdoa berpakan ibadah yang dapat menggunakan bahasa apapun Konteksnya adalah berdoa kepada Allah tidak harus menggunakan bahasa Arab Dalam ilmu nahu atau tata bahasa Arab Pernyataan seperti itu adalah takkit atau penegasan Jika pelapor memang ulama mestinya paham ilmu nahu dan ilmu usufikih Dalam memahami pernyataan Kasat Jelasnya Matimi juga tidak sependapat Dengan argumen para pelapor bahwa ucapan Jenderal Dudung itu menyamakan Tuhan dengan manusia Dia juga tidak menafikan adanya sekte dalam Islam Yang berusaha mengumpamakan Tuhan sebagai manusia Yaitu mujah simah dan musyabihah Namun Hotimi yakin Jenderal Dudung bukan bagian dari kelompok tersebut Faktanya Jenderal Dudung adalah muslim ahlu sunnah wal jamaah Sebagaimana umat Islam pada umumnya di dunia Kata Gai Hotimi Bahri Pernyataan itu dianggap sebagai penestaan agama Islam Oleh kelompok yang mengatasnamakan koalisi ulama Habib dan pengecara anti penodean agama atau kuhab apa Bagaimana menurut Anda?